silakan Pak Adit terima kasih hadirin yang saya hormati terima kasih atas kesabaran perhadirin untuk tetap mengikuti sidang ini dengan ini saya buka kembali sidang promosi dengan agenda penyampaian hasil penilaian dan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua tim promotor saya buka kembali sidang ini saya mohon bantuan untuk menghadirkan promo pendus ke dalam ruangan sidang ini kembali saya akan cek lagi apakah saudara promo pendus sudah bisa mendengar suara saya dengan baik sekarang apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik oleh promo pendus sudah Pak baik terima kasih saya akan bacakan sekarang surat keputusan hasil penilaian sidang saudara surat keputusan sidang promosi dokter nomor 078 garis miring IT1 titik B 04.1 garis miring SK strip DA garis miring 2021 setelah menelah disertasi promo pendus nama rasim NIM 33214021 judul disertasi Immersive Intelligent Tutoring untuk pembelajaran remedia dalam lingkungan ritual serta mempertahankan ureian dan jawabannya atas sanggahan di depan sidang promosi ini Sekolah Paskasarjana Institut Teknologi Bandung dengan ini menyatakan bahwa promo pendus telah berhasil menyusun dan mempertahankan disertasinya di depan umum dengan baik dengan demikian kepada promo pendus diberikan gelar doktor dengan judisium memuaskan Bandung 11 Juni 2021 Ketua Sidang Promosi Prop Adik Kurniawan Dekan Sekolah Paskasarjana ITB Prop Supriyadi MN Demikian saya sudah bacakan surat keputusan untuk selanjutnya saya beri kesempatan kembali kepada Ketua Tim Promotor menyampaikan sambutan kelelusan saya persilahkan Prop Armin Langi Baik yang saya hormati Pimpinan Sidang Prop Adik Kurniawan Dekan SPS Sekolah Paskasarjana Prop Supriyadi dan para penyangga para promotor hadirin yang saya muliakan dan secara khusus saya ingin menyapa Dr. Rasim yang sangat kami banggakan pertama selamat atas pencapaian hari ini tidak terasa kita sudah tiba pada penyelesaian tugas belajar program studi dokter dari Dr. Rasim suatu perjuangan yang panjang yang membuat hasil yang dicapai hari ini terasa amat berharga untuk itu selayaknya kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maesah dan kami tim promotor secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari Dr. Rasim topik yang dipilih ini sangat relevan dan perlu terus didalami harus ada kecintaan kita kepada ilmu yang harus kita lanjutkan karena ilmu yang dikejar dan dimiliki dengan rasa tulus ini akan membalas kita dengan memberikan kepuasannya akan rasa ingin tahu kita dan memberikan manfaat berlimpah memberikan solusi bagi pemecahan bagi masalah-masalah yang kita hadapi pada saat yang sama ilmu pendidikan education technology educational science itu kan sangat penting kita sudah tahu sejak lama tapi di abad 21 menurut saya ini ilmu yang terpenting sebetulnya tapi pada saat yang sama hanya bisa didalami apabila kita didorong oleh kecintaan kita kepada kemanusiaan secara umum dan secara khusus kepada anak didik kita kita cintakan anak didik kita dan ingin melihat keberhasilannya harapan kami Dr. Rasim akan terus menekuni inovasi pembelajaran karena kita punya tugas membangun mencerdaskan masyarakat tanpa ada yang tertinggal saya teringat sebuah kisah seorang mahasiswa asal Bandung yang KKN di sebuah desa di suatu siang yang terik ia melihat para tukang batu bekerja memasang bata di pembangunan gedung sekolah dasar desa itu ia mendatangi tukang bata yang pertama yang bekerja dengan mulut mengomel wajah merengut Bapak sedang apa? Bapak ini menjawab saya sedang memasang bata-bata ini banyak sekali yang saya pasang padahal hari ini panas sekali tapi apa boleh buat saya butuh uang oh ia kemudian mendatangi tukang bata yang kedua yang bekerja penuh fokus Bapak sedang apa? oh dek tanah disini miring saya punya keahlian memasang bata agar tetap lurus saya mau membuktikan bahwa saya tukang bata terbaik disini oh ia lalu mendatangi tukang bata yang ketiga yang bekerja dengan bersiul dan wajah gembira Bapak sedang apa? oh dek saya sedang membangun sekolah untuk cucu-cucu saya dan anak-anak desa ini saya sudah tidak sabar melihat anak-anak bisa bermain di halaman dan belajar di kelas gudung ini harus kuat kokoh dan bagus supaya banyak anak-anak ini bisa nanti kuliah di Bandung seperti adik dia menjawab dengan mata berbinar ah tukang bata yang ketiga akan dapat dua-duanya tiga-tiganya dokter asim ini kan seorang dosen pesan kami kepada dokter asim kembangkan juga para mahasiswa tularkan kecintaan pada ilmu kemanusiaan dan edukasi bimbinglah mereka sehingga mereka juga mau menekuni menjadi orang terpelajar seperti dokter asim bangsa kita ini besar yang membutuhkan makin banyak orang terpelajar yang istimewa seperti dokter asim akhirnya dokter asim kami menyampaikan apresiasi dan pengakuan atas kegigihan dokter asim serta berbagai karakter yang baik karakter ini jauh lebih utama dan pencapaian hari ini adalah bukti dari karakter yang harus terus dipertahankan pesan kami dokter asim akan menjaga kehormatan ilmuwan dan nama baik almamater dimanapun dokter asim bertugas saya menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga dokter asim yang sudah mendampingi beliau tidak kena lelah sepanjang studi ini dan keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia hadir di sini kolega kami Prof. Munir dan Prof. Wawan dan saya yakin juga keluarga besar dari UPI yang mengikuti lewat jaringan sosial banyak selamat kami berterima kasih atas kerjasama nyata ini dokter asim selamat memasuki dunia sekolaran secara independen kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan kegairahan yang baru untuk mengembangkan mengembang kepercayaan dari ITB hari ini terima kasih Tuhan memberkati terima kasih terima kasih Prof. Armin Langi atas sambutannya hadirin sekalian izinkan saya mengucapkan selamat kepada dokter asim dan kepada tim pemimbing atas nama dekan sekolah pasca sajana saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Sekolah Pasca sajana ITB kepada tim promotor dan tim penyangga atas kelancaran jalannya jalannya sidang ini ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada para hadirin yang telah bersabar mengikuti sidang ini hingga selesai sebelum sidang ini saya tutup saya mohon untuk tetap tinggal sebentar guna mengambil foto kenangan hadirin yang saya hormati dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah saya nyatakan sidang ini ditutup